Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita jumpa lagi Kita sharing lagi Pada kali ini kita akan sharing ya teman-teman ya Bagaimana cara untuk mengembalikan Atau mengantisipasi agar Pali yang ada di Excel kita Yang sudah kita ketik sebelumnya tidak hilang ya teman-teman ya Itu hilang karena mungkin kita lupa Nyimpannya atau tiba-tiba mati lampu ya teman-teman ya Jadi cara ini perlu teman-teman Setting pada aplikasi Excel Teman-teman oke kita klik di sini Excel Kemudian kita klik di sini blank workbook ya teman-teman ya Klik ya Kemudian kita arahkan pada file Pilih more Kemudian pilih di sini option ya teman-teman ya Kalau misalkan dia tidak di dalam sini Kadang-kadang di sini teman-teman option ya teman-teman ya Kalau di sini dia di dalam ini teman-teman Klik option Kemudian kita klik di sini menu shape ya teman-teman ya Ini ya shape ya Jadi di sini ada shape workbook ya Shape file dalam format Excel workbook di sini Kemudian di sini ada menu checklist ya teman-teman ya Checklist ya Checklist simpan auto recover informasi setiap dia 10 menit ya teman-teman ya Jadi setiap 10 menit sekali File kita itu akan disimpan secara otomatis ya teman-teman ya Jadi kita ubah saja di sini dia 1 menit ya teman-teman ya Supaya nanti file kita itu setiap 1 menit sekali itu Dia langsung disimpan secara otomatis oleh Excel ini teman-teman Kemudian kita juga akan menyimpan ya Auto recover yang lalu ya Versinya jika kita menutup tanpa menyimpan Jadi lokasinya di sini teman-teman ya Ini dia lokasinya Jadi ini perlu kita lakukan Jadi setiap 1 menit sekali File kita itu akan disimpan ya teman-teman ya Kecuali mungkin kita ada mengetik dia data kita Misalnya sebelum dia 1 menit Maka itu otomatis akan tidak disimpan ya teman-teman ya Seperti itu teman-teman ya Oke selanjutnya kita klik di sini oke Coba kita ketikkan di sini datanya Misalkan di sini datanya nomor Nama Baru kemudian alamat Kita ketikkan di sini misalkan Satu di sini dua Misalkan datanya seperti ini teman-teman ya Sepuluh aja Misalkan namanya si Anto Alamat misalkan jalan Bangau Ini Andi Saya tulis dulu ya namanya ya Wati, Nisa, Rudi, Putri, Siska misalkan Budi misalkan ya Santo, April misalkan Ini kita ketikkan di sini Jalan Mengkudu Ini jalan Bacang misalkan Ini jalan Rukam Misalkan ini jalan Mangga Ini jalan Santok ya Ini jalan Queenie Ini jalan Anggrek misalkan Ini jalan Mahoni Dan ini jalan Hanyelir misalkan Oke seperti itu teman-teman ya Jadi dari sini teman-teman ya Dari yang terakhir ini Setelah dia satu menit ke depannya Nanti tiba-tiba kita lupa nyimpannya Atau dia tiba-tiba mati lampu Maka file ini akan disimpan ya teman-teman ya Tapi kita buat dulu tabelnya di sini Oke kita bikin tabelnya kita klik kanan Format cell Border Pilih yang ini outline Insert ya Untuk membuat bordernya semua Oke kita klik di sini Ini Kita klik di sini Misalkan ini kita tebali Kita kasih warnanya warna ini teman-teman ya Ini kita blok Kita ketengahkan di sini Oke contohnya seperti ini teman-teman ya Jadi dimulai dari sekarang ini Satu menit ke depan Ini akan disimpan otomatis ya teman-teman ya Ya tunggu dia satu menit teman-teman ya Jadi kalau misalkan teman-teman Ini misalkan Anto di sini ya Ini kan udah satu menit Berarti ini tersimpan teman-teman Tapi kalau misalkan tadi yang terakhir Jalan Hanyelir Atau kita bikin tabelnya Tiba-tiba mati lampu Dia belum satu menit ya Maka format tabelnya aja gak disimpan teman-teman Sementara yang lainnya yang Anto, Andi, Wati Kan udah satu menit tadi kan teman-teman kan Maka itu akan disimpan secara otomatis ya teman-teman ya Oke kita tunggu di sini Misalkan sampai dia satu menit Oke teman-teman sudah kita ketikkan datanya teman-teman ya Ini misalkan dia udah lebih satu menit ya teman-teman ya Ini jam lima satu menit tadi Jam lima kurang lebih Misalkan kita close di sini teman-teman Atau tiba-tiba mati lampu ya teman-teman ya Misalkan ter-close ya Kemudian kita klik di sini Don't save ya Tidak kita simpan Ternyata kita ingat Aduh file tadi kayak mana ya File tadi kan kita perlu ya Jadi jangan khawatir teman-teman Karena kita sudah setting Maka data tadi itu Akan disimpan secara otomatis ya teman-teman ya Kita klik lagi Excel kita di sini Kita buka ya aplikasi Excel kita Kita klik di sini Blank workbook di sini Oke Kita klik di sini file Kemudian kita pilih di sini menu info Kita arahkan pada manage workbook di sini teman-teman ya Klik di sini segitiga terbalik di sini yang kecil ini Oke Maka di sini ada dua pilihan teman-teman ya Pilihan pertama ini Recuper unsaved workbook ini Yaitu untuk mengembalikan file yang belum disimpan ya teman-teman ya Sementara yang kedua ini Delete unsaved workbook ini Dia untuk menghapus semua workbook yang belum disimpan ya teman-teman ya Kita pilih di sini pilihan pertama ya teman-teman ya Karena kita mau mengembalikan workbook yang belum kita simpan teman-teman Kita klik di sini Oke Maka akan muncul di sini jendela teman-teman ya Jendela tempat menyimpan file yang belum disimpan teman-teman ya Di sini ada dua Karena sebelumnya saya sudah ada melakukan di sini Jadi kita lihat teman-teman Tanggalnya berapa Tadi tanggal hari ini teman-teman ya Tanggal 18 ini bulan 1 Kemudian jamnya Jamnya itu sekitar jam 5 tadi teman-teman ya Oke jam 5 ya Ini berarti yang kedua ini teman-teman ya Yang ini ya Kedua ini ya Jam 5 ya Kita klik di sini Kemudian kita klik di sini open teman-teman Maka Sering di sini File yang lupa kita simpan tadi ya Gara-gara kita klik di sini Unsafe ya kan Maka dia akan dikembalikan teman-teman ya Nah seperti ini ya Ini kita close lagi ya Coba kita kembalikan lagi File Info Ini Workbook Recuper Ini ini teman-teman ya Klik di sini open Ini dia Maka dia akan dikembalikan Dan selanjutnya Kita bisa menyimpan ya teman-teman ya Jadi Recupert Unsafe file ini Ini adalah file recupert File yang dikembalikan ya Yang dia disimpan secara Sementara ya teman-teman ya Pada komputer kita Jadi kita simpan teman-teman ya Kita save as Oke Selanjutnya kita letakkan di mana Misalkan di D Contohnya saya sudah bikin Foldernya disini Praktik ya Ini silahkan teman-teman Bikin foldernya Misalkan klik di sini New folder Atau saya bikinkan aja New folder Kita ketikkan disini Misalkan Praktik Excel Misalkan Oke Enter Enter lagi Misalkan kita ketikkan Misalkan disini Data siswa Oke Kemudian kita klik di sini Save teman-teman Maka file recovery workbook tadi itu Akan kita simpan teman-teman Yang menjadi data siswa teman-teman ya Jadi itu caranya teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye